Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami di Piala Rampo Kali ini kita mau bongkar yang lagi hits nih sekarang, agronema Tapi kita adanya saat ini agronema kita yang lagi sebut nih yang ini Udah-udah saatnya untuk diperbanyak ya Saatnya diperbanyak dan mudah sekali sih sebenarnya caranya Pasal kita mau aja, mau ngurus dia, mudah insya Allah Jangan lupa ya di subscribe, terus di like, terus di share Commentnya jangan lupa ditulis ya Oke, kita mulai ya sekarang ya Pertama, kita harus sediakan potnya dulu Terus kita mau warna hitam kek, warna putih kek gitu kan Kalau yang model apa, begini kah, melingkar, atau yang bunga-bunga gitu ya Terus disini kita disiapkan, nah media untuk ini Dia agak sedikit berbeda dengan Apa ini namanya Keladi, ini kan satu jenis dia Cuma berbeda, satu kelompok tapi dia berbeda jenisnya Kalau ini dia, apa, kita harus perbanyak sekamnya ya Beda ya Nah ini udah kita campur juga Jadi ini banyak sekamnya Jadi agak ringan dia Agak ringan, terus berbeda dengan tanah yang ini Nah, berbeda ya Kalau yang kebanyakan kemarin kita pakai ini seperti ini Nah, untuk Karena kita sempat membongkar Jadi tentunya kita Kita mainkan dia ya Kita mainkan dia Jangan takut-takut ya Ini kan dia udah basah sekali Jadi dia mau berkembang dia agak susah Ini kan, dan ini juga udah panjang-panjang Kita mainkan Nah, ini udah saatnya untuk di Ini Sedikit lagi Oke Sudah hampir Oke, 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 oke Nah Tuh dia Jadi ini kan medianya nih Udah lembab sekali Gitu Jadi kita ganti medianya Kita tuker sama Ini Sekam Udah ada Apa namanya Pasirnya Tanah pasirnya Udah ada Kupuk kandangnya Oke Rencana kita Akan kita bagi Oh, indu Kita ini ya Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Oke Ini Ini agak Sedikit Membutuhkan Waktu Nah Perlu Kehati-hatian Nah Dapet deh makhluk Nah, biasa deh ya Kalau udah main dengan pahan Nah Udah Dapet Seitu tuh Oke Nah Enak Nah Ini nih Ini nih Ini Nah, ini bakal tunas baru ini Ini Kelihatan kan Nah, gitu waktu kita membelahnya nanti Jangan sampai Tunas baru ini Kena posong Jadi kita perlu hati-hati Betul ya Enaknya nih kita siram gitu ya Kita siram Biar tanah-tanahnya jatuh semuanya Baru bisa kita Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Banyak Ini Jadi bisa langsung kita belah ya Sambil ini kita belah Aduh Bapak-bapak Ada bunyi dia Nah, dia dapet satu nih Tuh, udah nampak Ininya ya Terus Terus Yih, enaknya ada air deh Bisa kita cuci dia dulu ya Jadi kelihatan Kelihatan Tunas-tunas baru tuh Jangan sampai dia Mati ya Aduh-duh Tuh Nah, ini sebenarnya bisa kita potong nanti Yang ini Gitu ya Pelan-pelan Pelan-pelan Oh, yeah Dapet satu Ini bisa juga Dapet lagi Cuma Ini, ini, ini Inangnya 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 Aduh Aduh Agak apa nih Kayaknya kita harus Harus cuci dia dulu deh Ya Kita cuci dia dulu Biar mudah kita Memisah-misahkannya Gitu Takut dia ada Oh, oh, oh Dapet, dapet, dapet Nah, dapet Nah, dapet Nah Ayo Nah Kalau bersih Mungkin kita bisa ini ya Nah Tahu Dapet Nah Dapet dua nih Nah Untuk yang panjang-panjang nih Dia bisa kita potong Aduh Ini teks baru nih ya Itunas baru nih Bagaimana cara Hai ya kita bermain dengan dia lah kalau kita baru bongkar-bongkarin jangan takut jangan takut jangan takut jangan takut oke terus eh mana tadi ya nah ini dia ini kan tunasnya nih ya dia kemana larinya makanya sudah sudah ada makhluk rupanya jadi dia tidak bisa berkembang lagi mana ini saya beli ya ya apa-apa banyak ya benar disini tempatnya dia jadi bunga kita ini tidak bisa berkembang lagi nah ya kan oke tadi ini nih dapet satu nih ini tunas baru nih sebenarnya ini bisa kita tanam nanti ya kemudian ini akarnya dia sebenarnya nanti disini gue keluar akarnya dulu tuh tuh ya oke sekarang kita ini mana kamu ini kita potong aja gak apa-apa nanti ini lagi oke ini kan panjang nih ya udah panjang itu pertama kita ambil yang ini ya nah yang ini nah ini karena batangnya belum terlalu panjang tadi kan perlu kita potong-potong lagi ini udah kita siapkan tadi ya karena langsung aja bismillah ingat ya agulnema ini dia tidak boleh lembab dan tidak boleh kering juga jadi jangan terlalu sering juga disiram kita padatkan sedikit ya oke nanti kalau ini perlu disiram ya oke selanjutnya udah ada juga ini potnya tadi udah saya bolong-bolongin dulu semuanya ya biar mudah gitu ya gak usah banyak kali ya kira-kira setengah lebih gitu ya eh gak sampai setengah ya terus ini ada yang kecil ada yang kecil ini masih seger-seger nih batangnya ya jadi kita kalau nanam itu jangan takut potnya juga gak tangguh besar ya oke ada dua sekarang potnya juga gak tangguh besar ya kita ambil yang kecil lagi kita ambil yang kecil lagi ya ambil yang kecil lagi dan satu pot lebih banyak pokoknya kalau misalnya di dalam pot itu udah banyak itu harus langsung di apa gitu ya dipisah-pisahkan biar terkembang lagi dan koleksi jenis ini pun jadi bertambah banyak kalau ada yang datang mau bunganya tinggal kita arahkan saja oke ini kita potong jangan sakut potongnya mana pisau saya jadi ini tadi dia sama seperti keladi juga dia akan tumbuh juga disini akar-akarnya kita potong aja jangan terlalu ke pucuk juga jangan terlalu ke bawah juga ya kira-kira dia bisa menyimpan membagi akar untuk dia gitu ya segini ya nah ini sebenarnya pucuk ya pucuk ini kita tanam nanti ini kita karena daunnya udah banyak nanti kita ikat dia biar 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 kalau otaknya enggak kita tanam dulu ya langsung aja kita tanam kalau aglonema aglonema jenis ini mudah biar dia enggak rewel kalau saya tanam bunga itu enggak ada kasih pupuk pupuk maksud saya enggak ada kasih-kasih pupuk daun pupuk bunga gitu pupuknya cuma pupuk cinta pupuk cinta aja bener deh sering dilihat-lihat dan yang pasti itu disiram jangan udah tanam bunga enggak 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 disiram aduh kayak kita juga dong udah udah hidup udah kerja enggak 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 siapa tahan oke kita oke terus satu api lagi oh tadi kita pasang ininya ya yang ini ini bakal keluar lagi ini tunasnya ini biar kita gandengkan aja dulu ya kita gandengkan aja dia ini kita kita patahin aja enggak apa oh 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 tidak mau ternyata ini termesuk oke nanti dia akan keluar tunas yang baru ya di sebelah kalau udah getih lagi nanti baru kita misahin lagi dia kita perbanyak lagi dia kita bagi-bagi lagi oke oke oh mungkin kan ada naruk-naruk apa namanya ya anti-anti jamur sepungi gitu ya saya saya bilang petikan pupuknya pupuk cinta oke udah udah lima pot cukup dulu ya udah ini udah agak suri ini ini nanti saya lanjutkan oke jangan lupa di subscribe ya jangan lupa subscribe di like dan diberi dia disiram nih habis ini disiram ya jangan lupa siramnya jangan pakai selang bergitu ya kusian ya jadi disiram dengan cinta dengan penuh cinta gitu ya disiram dengan apa kan ada corong ceret itu ya ceret si penyiram itu gitu ya Oh ya sini-sini mbak-bak-bak sini mbak oke beda airnya ya mbak ya kasih ya ya siram dia ya kita siram aja dari atas bismillah bukuasa banyak kali ya yang penting untuk memadatkan dia aja dengan rumahnya yang baru ini cukup cukup sekian dulu ya untuk agung memak kita yang ini insya Allah besok kita sambung lagi dengan yang lainnya nanti kalau kita udah banyak bunganya baru kita menata ya baru kita menata di tempat yang sempit itu bagaimana sih gitu ya terima kasih udah nonton video kami jangan lupa ya seperti tadi saya bilang di like di subscribe terus di share ya di Villa Rampo ada giveaway nya dong Oke terima kasih Assalamualaikum